Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah assalatu wassalamu ala wasulillah sayyidina wa maulala muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ta'ala Jemaah Masjid Kampus UGM yang dimuliakan oleh Allah SWT Sebelum rangkaian ibadah tarawih malam ini dimulai Perkenankanlah kami takmir Masjid Kampus UGM dan Panitia Ramadan di Kampus UGM Menyampaikan beberapa hal Pertama kami mengimbau kepada Jemaah Masjid Kampus UGM Agar mengisi sahb-sahb terdepan terlebih dahulu Menjaga ketertiban putra-puterinya Serta mengondisikan telepon genggam, gawai dan barang berharga lainnya Guna menjaga kepusuhan pelaksanaan ibadah tarawih Bagi Jemaah yang berada di sahb sebelah utara agar mengedarkan kotak infak ke sahb sebelah selatan Panitia Ramadan di Kampus 1445 Hijri membuka kesempatan berdonasi untuk kegiatan buka bersama dan rangkaian acara Ramadan lainnya Donasi dapat disalurkan langsung melalui sekretarian Jemaah Masjid Kampus UGM Atau dengan transfer melalui kris yang terletak di depan kantor Erzif UGM Perolehan infak tarawih pada ahad 10 Maret 2024 sebesar 5.872.100 rupiah Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiron Semoga Allah membalas amal kebaikan Jemaah sekalian Selanjutnya, kami mengundang Jemaah untuk menghadiri kegiatan sahb berbersama pada esok hari Mulai pukul 3 sampai dengan 5.30 waktu Indonesia Barat Yang akan dilanjutkan dengan kegiatan mimbar subuh Kami menyediakan kursi makan sahur sebanyak 500 paket Ada pun narasumber mimbar subuh esok hari adalah Yang terhormat Dr. Happy Andi Bastoni MA MPDI Dengan tema metodologi bisnis Rasulullah SAW Dalam perspektif hadis dan sejarah Islam Beliau merupakan Direktur Utama PT Lintas Global Wisata Sementara itu, penceramah kajian buka bersama esok hari adalah Yang terhormat, Ketua Bidang Tarbiah Pengurus Pusat Persatuan Islam Dr. Tiar Anwar Bahtiar SSM BUM Dengan tema, Menghidupkan Tradisi Ilmu Dalam Pembangunan Islam Menyelaraskan Aktivisme dan Intelektualisme Ada pun public lecture, esok hari akan disampaikan oleh Yang terhormat Dr. Muhammad Nur SAG MAG Dengan tema, Mewujudkan Kampus Madani Melalui Internalisasi Nilai-Nilai Al-Quran Beliau merupakan Imam Besar Masjid Kampus UGM Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ramadhan di kampus Dapat jemaah akses melalui akun media sosial RBK UGM Dan Masjid Kampus UGM Terakhir, public lecture malam ini akan disampaikan oleh Yang terhormat, Ketua Takmir Masjid Kampus UGM Dr. Rizal Mustadshir M. BUM Dengan tema, Pembangunan Islam Pasca Positifisme Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan Mohon maaf apabila terdapat kesalahan Kepada yang terhormat, Dr. Rizal Mustadshir M. BUM Kami bersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Para jamaah Masjid Kampus UGM Yang dimuliakan Allah Mari kita panjatkan puji syukur kita Kehadiran Allah SWT Alhamdulillah Pada malam hari ini kita dapat berkumpul Di Masjid Kampus UGM Untuk melaksanakan sholat insya Kemudian nanti kita lanjutkan dengan sholat Tarawih berjamaah Dan mudah-mudahan setiap amal ibadah kita Di bulan suci ulama tahun ini Mendapatkan kegantaran beribad ganda Dari Allah SWT InsyaAllah Salawat serta salam kita sampaikan buat teladan kita Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para keluarga, para sahabat InsyaAllah termasuk kita pengikut yang hadir pada malam hari ini Mudah-mudahan kita dapat selalu mengikuti Jejak-jejak Beliau dalam kehidupan kita sehari-hari Terutama perilaku, tindakan, ahlak dan lain sebagainya Sebagai satu konsekuensi kita sebagai suara muslim yang baik Dan tentu saja kita berharap Bahwa apapun yang kita lakukan ini selalu mendapatkan berita dari Allah SWT InsyaAllah Pada malam hari ini Sebagai mana dibacakan tadi saya akan menyampaikan satu tema besar Tentang bagaimana pembangunan Islam Pasca-positivisme Yang saya beri anak dulu simbiosis antara sains dan agama Karena tidak jarang kita menyaksikan sekarang sains itu muncul Seakan-akan terpisah dari kehidupan beragama Dan memang di dalam perjalanan sejarah peradaban manusia Apa yang terjadi pada zaman renesans abad 14-16 itu Ilmu terutama memisahkan diri dari agama Karena menganggap agama dianggap terlalu intervensi dalam kehidupan Ilmu pengetahuan pada masa itu Dan ini menarik ya Karena lalu pada gilirannya nanti akan melahirkan berbagai macam gerakan Termasuk finazir, kemudian karabina, kemudian positivistik dan lain sebagainya Yang kemudian berkembang sampai di tanah air Bahkan pun mungkin sampai saat ini masih ada orang yang beranggapan bahwa Yang namanya ilmu itu ya pokoknya yang exactly Di luar itu dianggap bukan ilmu Nah ini yang akan kita bicarakan sesaat sebelum kita surat tarawih Saya mengutip surat al-fatir ayat 28 tadi sebagai pengantar Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya Hanyalah orang-orang berilm Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengambung Nah beberapa pasir Ibnu Taimiyah misalnya mengatakan bahwa Kata ilmu ulama menunjukkan bahwa setiap yang takut kepada Allah maka dialah orang alim Dialah orang real Dan ini adalah hak Tapi bukan berarti setiap orang alim akan takut kepada Allah Nah statement yang terakhir ini yang membuat kita harus hati-hati Tidak setiap orang alim, tidak setiap orang berilmu itu takut kepada Allah Karena dalam perjalanan peradaban kita Kita melihat cukup banyak orang berilmu tapi tidak takut kepada Allah Karena mereka hanya bergerak di dalam tataran ilmu itu sebagai satu gerakan-gerakan yang menurut mereka membawa kemajuan di dalam perkembangan kehidupan mereka Maka apa akibatnya nanti akan kita lihat efek yang ditimbulkan oleh pemikiran-pemikiran semacam ini Yang kedua Ibnu Qathir menafsirkan ayat ini sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah adalah para ulama yang betul-betul faham tentang hakikat Allah Karena ketika pengentuan kepada Allah, pengentuan kepada Allah ini sudah sempurna Maka konsekuensinya perasaan takut kepada Allah itu semakin besar Jadi semakin kita faham tentang agama, semakin kita faham tentang hakikat Allah, semakin takut kita kepada Allah Ini konsekuensi yang munculnya Kemudian yang ketiga Hasan Al-Basri mengatakan Yang dimasukkan orang alim yang takut kepada Allah itu adalah Mereka yang menyukai apa yang disukai oleh Allah Dan menjauhi apa-apa yang mendapatkan kemurukan Allah Nah ini tiga pendapat ini barangkali perlu kita fikirkan betul Karena ternyata di dalam kehidupan kita Toh ada yang mengimpang dari ini dan apa yang menjadi persoalannya Jemaah yang berbahagia, positivisme sebagai satu gerakan Itu memang muncul di Eropa dan berpengaruh di seantara dunia Kemudian inti mereka itu adalah membawa kemajuan sains Dan adagium mereka yang termasuk adalah sains to sains Ilmu hanya untuk ilmu Bukan ilmu untuk kemanusiaan atau ilmu untuk kemaslahan Tapi ilmu hanya untuk ilmu Apa artinya? Disitu ilmu memiliki sifat otonom Dan otonomi ilmu itu tidak boleh diintervensi oleh berbagai macam ideologi, agama, budaya, dan lain sebagainya Nah tujuan utama mereka adalah membangun semangat objektivitas Nah kita di dalam dunia kampus ini Kadang-kadang kalau sudah dihadapkan pada kata objektivitas itu Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah Satu-satunya kebenaran yang bisa kita raih adalah kebenaran yang bersemangat objektivitas Nah inilah yang membuat kadang-kadang orang-orang salah faham Tentang bagaimana ilmu itu bergerak sebetulnya Tidak bisa dilepaskan dari ilmuwan yang ada di balik ilmu itu sendiri Nah beberapa ciri positivisme itu Beberapa karakternya adalah pertama Ini yang paling menyediakan Mereka menolak dalil teologis Dalil-dalil yang terkait dengan agama Terutama dengan keberadaan Tuhan Surga neraka Kematian dan lain sebagainya Mereka tolak karena dianggap tidak memberi efek apa-apa kepada ilmu pengetahuan Bagi mereka ilmu ya ilmu titik Tidak perlu harus dicampurkan dengan agama dan lain sebagainya Ciri yang kedua adalah Mereka meletakkan basis keilmuwan mereka didasarkan pada data atau empiris Jadi empirisme juga menjadi salah satu karakteristik dari positivistik ini Nah yang ketiga Ciri yang juga sangat menonjol pada mereka adalah naturalisme Dimana realitas alam Tunduk pada hukum alam yang sesifatnya konstan Mata hari terbit dari timur Terbenam di sebelah barat Itu tidak bisa ditawar Bagi mereka inilah dunia kebenaran yang sesungguh-sesungguhnya Dan yang terakhir Yang paling tidak kurang-kurang sering dilontarkan para ilmuwan saintisme ini Positivisme ini adalah mereka hanya mengakui mono metodologi Metodologi tunggal di dalam mencapai kebenaran Di luar itu kebenaran diagam tidak bisa dicapai melalui mono metodologi Nah itulah sebabnya mengapa saintek menjadi seperti yang kita rasakan sekarang Tapi kita harus jujur Bahwa Namanya positivisme itu juga memiliki dampak positif Beberapa dampak positif yang bisa kita rasakan sampai hari ini adalah Pertama Kemajuan pesan saintek dalam kehidupan manusia Jadi kalau kayaknya kita tidak akan mencapai kemajuan kalau saintek itu tidak seperti sekarang ini Bagaimana bentuk bangunan ini misalnya Bagaimana bentuk kerangka dan lain sebagainya Ini dibangun dengan tingkat akurasi dan presisi yang tinggi Semakin tinggi tingkat akurasi dan presisi semakin bagus itu Dan itulah semangat saintek Yang kedua gerak linier kemajuan saintek itu Gerak linier itu adalah gerak yang tidak mengenal titik-tik Terus berkembang Seakan-akan Tidak ada titik-tik Dan yang paling mereka penting adalah semangat perubahan Itu yang paling penting Oleh karena itu Ciri yang berikutnya adalah Berbagai temuan dan inovasi ilmuwan Melahirkan semangat optimistik di kalangan masyarakat Bahwa kita bisa maju karena ilmu Ada satu buku yang ditulis oleh seorang Yahudi yang terkenal Harari Judulnya Homo Deus Homo Deus itu artinya manusia bisa menjadi Tuhan bagi manusia yang lain Dari judul buku itu kita sudah bisa memperkirakan Bahwa manusia dalam konteks sains Mencoba menyaiki Tuhan dengan kemampuan ilmu mereka Nah inilah yang menjadi problem di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim yang lain Kemudian munculnya berbagai teknologi yang membantu beringatkan kerja manusia Misalnya robot Padahal kata robot itu berasal dari bahasa Ceko Robota Robota pada tahun 1920 Ditulis oleh seorang Karel Kepekia Seorang Ceko Soekia Yang artinya adalah pekerjaan yang membosankan Jadi robot itu pekerjaan yang membosankan Membosankan Tapi ada juga yang mengatakan robot itu artinya kerja paksa Jadi kalau kita bekerja secara terpaksa Bekerja secara membosankan Nah kita milik dengan robot Kira-kira macam itu Itu dibuat dalam drama dan kemudian berkembang Teknologi robot berkembang sampai sekarang ini Dan yang keenam dampak positif yang juga muncul adalah Kecerdasan intelektual Artificial intelligence yang sangat terkenal sekarang ini Sudah mulai mengambil funksi dan peran manusia Hampir dalam setiap seni kehidupan kita Sehingga persoalannya adalah Apakah tugas manusia lebih ringan Atau sebenarnya manusia mulai dipensiun oleh artificial intelligence Nah mungkin yang kedua ini yang menjadi pertanyaan kita Kita sudah mulai dibebas tugaskan oleh artificial intelligence Tapi tentu tidak di semua lapangan Kuncinya adalah apakah kita bisa mengikuti perkembangan teknologi atau tidak Kalau tidak ya kita dilibas oleh kemampuan-kemampuan teknologi yang dasar Hadirin berbagai itu tadi mungkin dampak positif yang bisa kita lihat Sehingga kita tidak bisa meremehkan kehadiran robot dan artificial intelligence di sekitar kita Tapi dampak negatif positif semua ini adalah ketika manusia mulai kehilangan jati dirinya Ketika perannya diambil oleh robot atau oleh artificial intelligence Salah seorang penulis buku yang terkenal The Great Shifting Renor Kassari mengatakan hampir banyak bagian pekerjaan Yang sekarang sudah mulai digantikan oleh robot Mungkin beker ya Mungkin juga tenaga-tenaga yang lain terampil yang lain Karena robot lebih terampil daripada manusia dan dia tidak mengenal titik bosan Mereka tidak mengenal titik jelung Tapi kemajuan saintek yang tidak mengenal titik MT ini Melahirkan tekanan psikologis bagi manusia Sehingga berdampak pada tingkat stres yang makin tinggi Bagaimana ini kita bersaing dengan robot? Mampu gak kita ini? Sehingga ada beberapa banyak tulisan yang mengatakan bahwa Sebenarnya manusia itu takut dengan robot itu adalah Dia yang menciptakan dia pula yang takut Berarti ini menjadi memerang bagi manusia Ada kecemasan, ada rasa keterasingan, ada kegamangan dalam hidup kita Seakan-akan hidup kita ini berubah menjadi sesuatu yang lain Ketika kita harus bersaing dengan mesin yang tingkat kecermatan dan akurasinya begitu baik Kemudian dapat negatif positifisme tidak semua persoalan Toh dapat diselesaikan dengan saintek sehingga menghasilkan pesifisme itu Terutama bagi yang termarginalkan pelari kemajuan ITM Mungkin ada beberapa pekerja-pekerja yang menganggap bahwa Ada pekerjaan yang tidak begitu saja bisa digantikan dengan robot dan lain sebagainya Bagaimana pekerjaan suami atau istri kalau digantikan dengan robot bisa Apa yang terjadi kira-kira Dan itu mungkin mulai menginggapi kecemasan di kalangan orang-orang muda sekarang Kemudian semangat sekularisme ini yang paling penting kita perhatikan Yang membelah antara dua kutub Yang berbeda bahkan berlambalah antara sains dengan agama Seolah-olah sains dengan agama ini merupakan dikotomi yang tidak bisa diperpadukan Nah inilah yang mengartikan bahwa Sebetulnya manusia menghadapi kecemasan yang luar biasa dengan kemajuan saintek Tapi sebetulnya yang menciptakan saintek itu sendiri adalah manusia Maka pertanyaan yang berikutnya yang terakhir pada bagian kita adalah Bagaimana pembangunan pasca-pustinisme ini? Apakah kita mandah atau menerima begitu saja Kemajuan saintek, kemajuan AI, kemajuan robot dan sebagainya Sehingga meminggirkan kita Maka yang paling penting adalah pertanyaan Apa misi utamai manusia di dunia ini? Prinsip dasarnya adalah manusia terdiri tidak hanya dari satu unsur Tapi dari unsur rohani, jasmani Spiritual, material, jiwa dan raja Padahal semangat positifistik tadi meminggirkan aspek-aspek spiritual Yang dipikirkan adalah kemajuan-kemajuan dalam bidang material Maka dalam Islam penekanan pada salah satu aspek saja menjadikan hidup ini tidak seimbang Padahal prinsip tawazul dalam Islam itu menjadi sangat penting Nah yang ketiga Pembangunan pasca-pustinisme yang juga perlu mendapat perhatian Bahwa manusia adalah makhluk hidup yang istimewa Sehingga perlakuan yang meminggirkan manusia Oleh pekerjaan manusia Dengan menciptakan robot yang kemudian meminggirkan dia sendiri Ini melanggar hak pererogatif manusia sendiri sebagai Khalifatullah Berarti kita memukul balik Kepada harga diri kita sebagai manusia Nah bagaimana kita mengembalikan ini itu yang penting Maka yang bagian yang tidak kalah pentingnya adalah Melahirkan kasih sayang atau manifestasi al-Rahman Diperlukan untuk semangat berbagi, empati, tolong-menolong dan lain sebagainya dalam kehidupan kita Dan tentu senyampang kita berada di bulan suci Ramadan itu yang sedang kita hidupkan Bagaimana kita mencoba menghidupkan semangat-semangat ilahiyah Dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita Sebagaimana hadis yang berbunyi Berakhlaklah kamu dengan ahlaknya Allah Dan mudah-mudahan Siap di bulan suci Ramadan itu memberikan pencerahan kepada kita Bahwa yang lebih penting dalam kehidupan kita adalah Menjaga semangat kesimbangan atau tawazul itu Mudah-mudahan kepada orang Saintec Tidak melibas kehidupan keperibadian kita Tapi justru membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah SWT Mudah-mudahan kita berdoa Terus kepada Allah Semoga pembangunan pasca pusitisme itu Makin melekatkan diri kita kepada Allah SWT Wa bi rahi taufiq wa hidayah Wa salamu alaikum